Kembali kepada zat itu maksudnya gimana? Roh itu akan seperti apa kondisinya? Tuhan menciptakan suatu lingkung namanya alam ruh Nah kita kalau mati kembali ke alam ruh dulu Terus oleh Allah diberikan yang namanya misan, pertimbangan, perbuatan baik dan buruk Yang dulu bagaimana? Kamu belum menyampe pada tataran yang suci sempurna Kamu harus mensucikan, bisa diturunkan lagi, lahir kembali Reinkarnasi itu? Nah itu sebutnya reinkarnasi Nah dari reinkarnasi ini, ini nanti kan belum tentu kalau langsung ke manusia Karena selek banget ke hewan dulu Nah ini jangka waktunya ini tertentu Apakah setiap manusia itu mesti hasil reinkarnasi dari orang-orang sebelumnya? Semua manusia? Bisa, makanya disitu kan, wong uret itu kan terjadi dari pitung tataran Kalau dari tujuh tataran itu belum nyampe, besok reinkarnasi lagi Reinkarnasi lagi Teman-teman kalau ikut belajar disini, sinau disini Ya tahapan pertama ya taufitnya itu dibahas dengan baik Di dunung ke istilahnya itu Setelah di dunung ke baru dia memahami Makanya kalau di dalam ajaran batin, sebut Tuhan Kalau di agama itu namanya syahadat Itu pemahamannya orang Jawa beda Memaknakannya beda Jadi kalau di dalam talqid syariat kan Saya bersaksi, tidak ada Tuhan, selain Allah Semangatnya gitu Tapi kalau di paham Jawa Kulau ngakoni Woten-woten gusti sanes Kejawi Allah mengkampisah Kutawa tunggal Nek ngakoni ki yang bicara hati Kalau saya bersaksikan mata Kapan wongsa dilok berjalan Nah disitu Nah terus nek misalnya tangklet Terusnya gusti Allah wujud ini kok Kalau menurut orang Jawa bagaimana? Ya memang Kan memang di dalam Di dalam apa ajarannya seperti itu Wujud Oh disitu ada sifat 13 itu tuh Atau khayat Jadi semua makhluk hidup Atau yang sebuti khayat Itu adalah sifat Tugani Makanya disitu sebuti apa? Diat sifat asma afngal Diat sifat wujud asma Atau fungsinya Wah berbeda ini lama Oke oke pak Terkait ini Sengadang apa? Terkait kematian pak Kan banyak orang Bercita-cita Supaya pada saat mati nanti Roh itu bisa kembali ke asalnya Kak temangsang Kak nyasar Kan begitu Nah disitu itu kan Yang menyampaikan kata-kata itu Mesti orangnya Seneng diwah orang Oh gitu ya Itu dari psikologinya kelihatan Dari menyampaikan bahasanya itu Karena disitu dulu kita hidup di alam ruh Terus ada kesepakatan Antaranya urep lana Allah Kita diturunkan melalui kelahiran Nah besok Kalau kita Mati Harusnya Sebutnya Manunggalingkawulau Gusti lagi Kembali kesana Tapi orang sekarang kan salah Sesuknya mati Manenung surga Ojo non terokok Lawang karosik Enggawir Wihurung ketemu Kok ya nak dinai Disitu harusnya apa Kalau nanti kita mati Supaya kembali Kepada zatnya Nah Kembali kepada zat itu Maksudnya gimana Roh itu akan Seperti apa Kondisinya Tuhan menciptakan Suatu lingkung Namanya alam ruh Nah kita kalau mati Kembali ke alam ruh dulu Terus oleh Allah Diberikan Yang namanya Misan pertimbangan Perbuatan baik Dan buruk Yang dulu bagaimana Kamu belum menyampai Pada tataran Yang suci sempurna Kamu harus Mensucikan Bisa diturunkan lagi Lahir kembali Reinkarnasi Nah itu sebutnya Reinkarnasi Nah dari Reinkarnasi ini Ini nanti kan Belum tentu Kalau langsung ke manusia Anak Selek banget Ke hewan dulu Nah ini Jangka waktunya Ini tertentu Apakah setiap manusia Itu mesti hasil Reinkarnasi Dari orang-orang sebelumnya Semua manusia Bisa Makanya disitu kan Wong Ureb itu kan Terjadi dari Pitung tataran Kalau dari tujuh tataran itu Belum nyampe Besok reinkarnasi lagi Reinkarnasi lagi Kalau tujuh kali reinkarnasi Kok belum kembali Kepada Tuhan Masuknya Kelompok Iblis Makanya Kalau di syariat Terus Ada Meraka Jahanam Ini orang Jokho Ini orang Jokho Nah disitu Karena apa Ini Kesempatan tujuh kali Ini orang lulus Nah itu Makanya Tataran-tataran Seperti ini Orang yang mendapatkan Ya kembali Kepada itu tadi Ajaran Budi Bekerti Itu Kita mau terapkan Seluruh dunia Ini orang yang Mendapatkan Keberuntungan tinggi Dengan Budi Bekerti Yang baik Tinggal Tinggal Kita mencerna Dan menghayatinya Bagaimana Kalau terkait Sangkan Paraneng Dumadi Itu gimana Pak Itu laku Jadi Sangkan Paraneng Dumadi Kita memiliki Ya tadi Yang namanya Ajaran Bating Kita doa dulu Sangkan itu datang Paran itu arah Jadi itu datangnya Kemana Arahnya kemana Itu Sangkan Paran Dumadi Yang terjadi apa Oh ini Wahyu Tuhan Dari Langit Terus Arahnya kemana Kepada orang Yang baru Jalani Semedi Nah Terus yang terjadi Pada yang Semedi apa Oh Dungu ini Kabul Nah sekarang Dungu kabul Kalau Dungu terwujud Beda loh Kalau di dalam Acara Dungu terkabul Itu Sekali doa ini Bisa terkabul Tapi perwujudan Kan menunggu Saat kita Kadang kita Lai doa Setelah Sasi Ketik-ketik Ini hasil Gak aku Kungkung Nongkono Kayalah Karena apa Yang namanya Perwujudan Itu Rahasia Tuhan Kalau Masalah Kita Mohon Terasa Itu adalah Hak dan Kewajiban Kita Iya Tapi Perwujudan Ini Kadang Yang tidak Dibahas Dalam Perjalanan Hidup Ada gak Beberapa Orang Yang minta Tolong Sama Pak Wadibi Misalnya Dia Sakit Kesusahan Apa Terus Tiba-tiba Terwujud Jadi Kenyataan Itu Kasusnya Seperti Apa Pak Banyak Salah Satunya Biar Tau Yang Unik Tadi Saya Nyalani Nyalani Ya Istilahnya Nalang Orang Dengan Doa Itu Udah 36 Tahun Pakai Doa Jawa Atau Gimana Pak Kem Yang Dipelajari Itu Ya Dipelajari Kalau Enggak Punya Kitab Ya Enggak Berani Pribon Pengalaman Yang Penyataan Lucu Orang Itu Kan Dagang Setelah Dagang Minta Kesini Ngomong Apa Pak Saya Minta Doa Berkahnya Aku Lidodol Kepengen Laris Ternyata Habis dari saya Tonggoner Larisnya Pol-polan Dewi Rapayu Ya Ngomongnya Jalunya Kepengen Kek Berarti Ini Tonggoner Laris Terus Dewi Kepengen Berarti Sukses Salah Salah Ucap Ya Bener Ini Ngorak Terus Terus Selah Rasa Lidu Geng 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 Nah Saya Ngomongnya Apa Saya Selamat Nah Berarti Disitu Kan Kita Alus Terbenar Ternyata Salah Saya Naik motor Masih Jatuh Loh Apas Dunggu Kok bisa Tiba Nah Sama Guru Saya Jatuhnya Ngapa Tadi Ada Anjing Yang Lewat Berubah Ngarep Saya Jatuh Dunggu Ini Yang 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 Seng Rasadi Allah Jangan Balik Nah Yang Anjing Yang Yang Pau Tidak 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 Ya Bener Aku Tidak Yang Yang Seng Rasadi Allah Ya Rasa Tidak Harusnya Minta Yang Bener Yang Bener Ya Kalau Untuk Soal Rezeki Berarti Ngalami Ngalami Bukan Pengen Ya Pengen Yang Itu Itu Kan Yang Bereset Kalau Yang 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 Berhasil Kasusnya Apa Contohnya Misalnya Yang Unik Ketemu Saya Tidak Punya Apa-apa Sampai Jajan Di Angkringan Aja Tidak Pantayar Karena Memang Tidak 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 Berapa Jam Satu Jam Satu Jam Terus Dia Keluar Kota Tujuh Bulan Kemudian Jemput Saya Dari Bandara Sedang Naik Rubicon Anaknya Dirjen Pajak Pak Ya Bener Arling Aja Tidak Oh Iya 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 Ibaratnya Hijrah Ya Dari Kota Pergi Ke sana Terus Kerja Jawa Milih Ngalih Mulih Milih Ngalih Mulih Milih Ngalih Mulih Kalau Kita Kan Sebagai Manusia Dine Wenang Nile Nenang Kenera Cocok Dine H Ngalih Supaya Puleh Puleh Menjadi Manusia Termasuk Tidak Harus Tidak Harus Ngalih Kerja Tapi Ngalih Jenis Pekerjaan Ngalih Pindah Tempat Kalau Itu Beberannya Bisa Nuanet Keadaan Satu Lagi Kasus Sebelum Saya Masuk Meditasi Terakhir Misalnya Contoh Contoh Apalagi Misalnya Sakit Itu Ada Pak Maksudnya Orang Sakit Ya Banyak Hahaha Waduh 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 Saya Itu Mungkin Memang Tuhan Memberikan Satu Bukti Pada Saya Seperti Itu Waduh 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 Di Lampung Pas Jam 5 Sore Ini Masyarakat Sudah Ribu Kalau Anaknya Mati Setelah Itu Saya Saya Punya Murid Juga Di Lampung Coba Dicek Gimana Belum Lama Masih Hangat Aku Izin Tak Masuk Saya Cek Ini Memang Mati Tapi Mati Suri Menurut Saya Mati Suri Terus Saya Ngomong Sama Murid Saya Itu Aku Tak Nong Kamar Gini Kalau Jenazah Ini Pintu Ini Juga Kui Aku Buka Sekonjiru Ojo Sopo Wem Lepuk Nah Karena Disitu Saya Mau Melakukan Naga Tidur Di Sebelah Jenazah Itu Nah Disitu Saya Kan Keluar Dari Raga Ketemu Sama Anak Ini Dituntun Sama Makhluk Akutnya Disitu Kan Anaknya Tak Saut Tak Suruh Kembali Wah Saya Berkelai Sama Masluknya Ini Di Dalam Prosesi Saya Tapi Setelah Melihat Seperti Itu Nah Anaknya Ini Sudah Bangun Karena Melihat Saya Posisi Terpidur Kan Takut Wah Sudah Nangis Wah Yang Di Luar Hebuk Hebuk Dimana Itu Pak Tadi Di Lampung Di Lampung Nah Abis itu Terus Ini Yang saya Suruh Jaga Pintu Kok Itu Guru Mati Aku Rata Ujau Maksudnya Emek Sobri Tak Kelewan Nanti Terus Terus Pisa Kembali Terus Saya Pegah Terus Tak Kasih Kain Tak Ubel Ubel Terus Pintu Tak Dodok Sudah 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 Terhibur Terus Di 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 Pati Rapi Sudah Pati Rapi Sudah Mati 2 Jam Terus Tapi saya, karena yang di sana saudaranya, murid saya, Pak Dilnya, karena dia belajar sini Coba aku di video call Sik, gue nge-nu, Jumat itu suka ICU sik, Uwis nung-nung, dipan, apa? Tepat tidur Uwis gue nge-bawai Tapi duduk rasa tidurnya Nah saya yang dari sini tidurnya Habis itu, terus dinyatakan dokter, sudah nggak ada Terus saya proses Habis itu mau didorong keluar, dia waheng hidup lagi Sampai sekarang masih hidup Terima kasih